Terharu, ini momen husyuk acara pengajian Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Acara pengajian Lesti Kejora dan Rizky Bilar, akhirnya dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Acara pengajian ini bertajuk Cinta Abadi Leslar Spesial Pengajian dan Upacara Adat. Acara spesial pengajian ini ditayangkan secara langsung oleh stasiun televisi ANTV. Acara pengajian merupakan momen sakral yang biasanya dilakukan oleh calon mempelai sebelum hari besar. Lebih jelasnya, pengajian ini setiap menitnya akan melantunkan doa-doa sesuai dengan harapan dan isi Al-Quran. Doa-doa ini dilakukan supaya kelak ketika Lesti Kejora dan Rizky Bilar resmi menjadi suami istri, akan memiliki keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Seperti yang dilakukan keluarga Lesti Kejora dan Rizky Bilar, semuanya turut mendoakan dan memberi berkat kebahagiaan kepada calon keluarga yang baru tersebut. Bukan hanya itu, para undangan pengajian ini juga turut mendoakan Lesti Kejora dan Rizky Bilar supaya kelak direstui dan dipercayakan untuk mendidik anak yang akan hadir di keluarga baru mereka. Acara pengajian ini dibantu oleh salah satu grup pengajian yang dipercayakan oleh keluarga Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Nama grup pengajian itu adalah Ashifa. Berlangsung dengan husyuk, suara doa yang dilantunkan grup pengajian Ashifa mampu membangkitkan suasana tenang dan damai di acara pengajian Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Saat grup pengajian Ashifa melantunkan doa, Lesti Kejora juga turut ikut melantun doa Asmaul Husna. Saat melantunkan doa itu, suara Lesti Kejora begitu merdu dan sangat cermat dalam melantunkan doa-doanya. Tenang dan damai, saat acara pengajian dilangsungkan keluarga Lesti Kejora dan Rizky Bilar duduk di tempat yang megah dan dihiasi dengan pernak-pernik pelaminan yang memesona. Selain itu, keluarga Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengenakan pakaian yang senada. Hal itu membuktikan bahwa calon keluarga yang baru ini, sangat mempersiapkan dengan baik acara pengajian ini.